Dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang pelayanan publik yang mengutamakan prinsip kemudahan, kecepatan, dan keterbukaan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Pendegunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan, Badan Standardisasi Nasional telah menetapkan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2022 tentang standar pelayanan di lingkungan Badan Standardisasi Nasional. Standar pelayanan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kategori pelayanan yang dimaksud meliputi 1. Layanan Akreditasi 2. Layanan Pelatihan Standardisasi 3. Layanan Otoritas Sponsor 4. Layanan Informasi Standardisasi 5. Layanan Kalibrasi dan Pengukuran 6. Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Penerapan standar pelayanan tersebut menjadi tanggung jawab 1. Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi dan Direktur Akreditasi Laboratorium untuk layanan akreditasi 2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian untuk layanan pelatihan standardisasi 3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerjasama, dan Layanan Informasi untuk layanan otoritas sponsor dan layanan informasi standardisasi 4. Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta Direktur Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia untuk layanan kalibrasi dan pengukuran 5. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian untuk layanan penerbitan surat persetujuan penggunaan tanda SNI Peraturan Kepala BSN ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2022 File lengkap Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional dapat diakses pada tautan s.id garis miring standar pelayanan BSN Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!